Operasi Surat Penghangat Bagus, ini sempurna Berikutnya lantai ya Oh, suara itu Si Majiro Sesuai dugaanku, Zota dan Muta Eh, ada apa ini? Jadi ini markas rahasia kalian Hehehe, bagus kan? Kalau sudah ketahuan, apa boleh buat? Si Majiro, kau juga boleh pakai tempat ini kok Benar kok, boleh Sebagai gantinya, jangan kasih tahu siapa-siapa soal markas rahasia ini ya Ini janji isa sama laki-laki ya Iya Kalau begitu, mulai sekarang kita adalah sahabat Hmm Hmm Si Majiro, kemarin kau nonton acara lingkaran semua challenge, tidak? Iya, aku nonton Seru sekali ya Eh, iya Teknik pematikan itu disebut apa ya? Eh, apa ya? Si Majiro, sini, sini, sini Eh, maaf ya Markas rahasia kita Tidak kau ceritakan pada teman-teman kan? Tentu saja tidak Kita kan sudah janji antar laki-laki Nah, itu baru sobat Nanti kan sepulang sekolah Kita bertiga berkumpul di markas Sebaiknya kita bawa apa ya? Iya, iya Bagaimana kalau camilan atau makanan yang bisa kita makan? Wow, boleh juga Wah, hebat ya si Majiro Begitu ya Si Majiro, menggambar di mana? Ayo, sama-sama menggambar di taman bunga Baiklah Si Majiro akan menggambar bersama kami Ah, tapi Apa kau ingat? Kita bertiga kan, sahabat? Iya, tapi Menggambar di sana saja ya Si Majiro tunggu Padahal sudah bilang mau menggambar bersama Flappy Kok begitu? Flappy, menggambar bersama kami saja ya Baiklah Kenapa ya hari ini si Majiro jadi aneh? Biarkan saja si Majiro Ayo, kita saja yang menggambar Oh iya Teman-teman, ayo kita masukkan Flappy ke geng markas rahasia kita Tidak boleh Hah, memangnya kenapa? Kalau kita masukkan Flappy yang cerewet itu ke dalam grup Pasti rahasia markas bawah tanah ini disebarkan ke teman-teman semua Kalau hal itu sampai terjadi Pasti akan begitu hasilnya Hei si Majiro Kami ingin bermain sepak bola Kamu mau main sama kami? Maaf, sekarang aku sedang ada urusan Kamu pasti mau main dengan Buta dan Zota kan? Aih, kalau itu Si Majiro sudah tidak suka lagi dengan Flappy Iya kan? Bukan begitu Sudahlah Flappy mau pulang saja Flappy Wajar saja kalau tadi Flappy marah Iya ya Tiba-tiba Si Majiro jadi akrab dengan Buta dan Zota Seolah-olah tidak mau bermain lagi dengan Flappy Aku tidak bermaksud begitu Ah, aku mengerti Setelah urusanku selesai Aku akan pergi minta maaf pada Flappy Wah, itu bagus Apa? Berhenti dari geng? Iya benar Karena tanpa sadar Sepertinya aku sudah membuat Flappy sedih Aku tidak akan memberitahu siapapun soal markas rahasia kalian Aku ingin memperbaiki pertemananku dengan Flappy Maaf ya, aku pulang duluan Oh iya, ini makanlah Sampai jumpa Si Majiro Sekarang bagaimana? Dari awal ini kan memang markas rahasia kita berdua Bukankah lebih bagus seperti ini? Iya benar Walaupun sudah dibilang kalau si Majiro datang kesini Tapi Flappy tidak mau keluar Begitu ya Apa kalian bertengkar? Iya, aku yang salah Kalau begitu aku akan minta maaf di sekolah saja besok Permisi Apa? Ketemu saja tidak mau Ternyata Flappy masih marah ya Sebaiknya kalian cepat-cepat berbaikan Ya? Iya Eh, Niki Ayah kita berdua coba bantu mereka Oh begitu ya Oh iya si Majiro Aku baru ingat ada sesuatu yang ingin ku tanyakan Apa itu? Kenapa kau tiba-tiba akrab dengan jota buta? Ah, kalau itu Markas rahasia? Akhirnya dia bilang juga Katanya kalau kebetulan lihat pembuatannya Jadi langsung masuk geng mereka Kalau ditanya di mana lokasi markas rahasianya pasti tidak mau bilang Karena ada perjanjian antara laki-laki Si Majiro Si Majiro sekali ya Tapi Flappy lega karena sudah tahu alasannya Setelah itu Kalau begitu Besok akan berbaikan Si Majiro pasti senang Apa? Tidak masuk karena flu Padahal aku pikir kami bisa berbaikan Tidak punya pilihan Kan sakit flu Bagaimana kalau kita jenguk sepulang sekolah nanti Tapi apa kita bisa menemuinya? Padahal aku ingin cepat-cepat berbaikan Aku tahu Di saat seperti ini pakai surat penghangat saja Surat penghangat? Ingat tidak Waktu Mimili tidak sekolah karena flu Dan Niki mengirimkan surat penghangat itu Aku ingat Aku tulis ayo cepat sembuh Biar bisa main bersama lagi Lalu menggambar teman-teman yang sedang bermain kan Hati Mimili menjadi merasa hangat dan senang sekali Karena itu namanya surat penghangat Surat penghangat ya Baiklah aku juga akan mencobanya Flappy maafkan aku ya Ayo cepat sembuh Dan main bola bersama-sama Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Simajiro Flappy kamu sudah sembuh Syukurlah Ini sembuh berkat surat penghangatnya Simajiro Begitu melihat gambar ini Hatiku menjadi hangat Dan sakit flunya Langsung terbang jauh Kalau begitu Sudah tidak marah lagi Ya tentu saja Kalau sudah sampai sekolah Kita main sepak bola yuk Iya itu benar Simajiro Mimilin Miki Terima kasih ya Sampai-sampai Sampai-sampai